Intro Diketahui diagram batang seperti pada layar kalian ya Di sini diagram batang ini tentang berat badan dari siswa Kita diminta untuk menentukan A jumlah siswa yang berat badannya 25 kg Kemudian jumlah siswa yang berat badannya 30 kg Dan ada 6 orang siswa yang berat badannya titik-titik berdasarkan diagram batangnya ya Serta jumlah siswa seluruhnya Oke kita mulai dari soal yang pertama Jumlah siswa yang berat badannya 25 kg Kita lihat pada diagram batang yang 25 kg Ya ini kan 25 kg Ya ada 8 siswa yang berat badannya 25 kg Ini 8 siswa Kemudian pertanyaan kedua jumlah siswa yang berat badannya 30 kg 30 kg itu yang hijau ini ya Ada 16 siswa yang berat badannya 16 Eh maaf 30 kg Ada 16 siswa Jadi di sini saya tulis 16 siswa Selanjutnya Ada 6 orang siswa yang berat badannya Nah berarti ini membacanya terbalik Kalau tadi yang kita lihat adalah berat badannya Sekarang data jumlah siswanya yang kita lihat 6 orang berarti yang ini ya Yang ini Berarti ini merujuknya ke 34 kg Maka yang jumlahnya 6 orang atau 6 siswa Itu berat badannya 34 kg Yang terakhir Jumlah siswa seluruhnya Baik Ini sebetulnya pakai tabel bisa Tapi tanpa tabel juga bisa Kita hitung di sini saja ya Untuk 25 orang Itu ada 8 siswa kan ya Berarti 8 Saya tulis di bawah saja Total siswa Sama dengan 8 ditambah 14 ditambah 16 Ditambah Ditambah 6 Ya Sama dengan Kita hitungnya Biar mudah 14 dengan 16 ini 30 Ditambah 10 40 Tambah 6 46 Tambah 8 54 Ya Jadi Jumlah siswa totalnya 54 Siswa Oke ω Masih Terima kasih.